halo halo wassalamualaikum kembali lagi bersama mama abel ya ya jadi hari ini kita mau bikin jasuke ini ada jagung udah di tekin seperti ini dan ini mau kita kukus dulu nah ini kita mau kukus dulu jagungnya disini dibantuin sama anak gadis ya itu ada kukusan sudah dipanasin jadi langsung aja mau dimasukin jagungnya dulu ya deh ya Iya ya deh Oke 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 nah ini dibantuin sama anak gadis ya dia katanya mau masukin jagungnya ke dalam kukusannya nggak usah masuknya semua terus diratain pakai itu sendok kalau udah rata ditutup lalu digedein apinya sedang aja udah cukup seperti itu kita tunggu sampai matang ini juga nih udah aku siapin susu kental manis dan disini aku mau ngambil keju di dalam kulkas ada keju ambil keju ini si bahannya simple ya nggak terlalu banyak bahannya jadi mau nanti ya kita tinggal tunggu aja ini tunggu sampai matang ini mau apa ini kasih kak asyik berat tuh berat dia berat nih yang kecil mau ikut ikutannya aw dimakan 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 ini bayi belum tidur nih padahal udah jam setengah 8 lewat tapi belum tidur lagi makanan keju dalam plastik enak ya enak Oh iya enak halo gimana halo 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 pinter nah ini sudah matang waktunya diangkat ya ini udah dikukus kurang lebih 20-25 menit ini lanjut kita angkat nah ini katanya si kakak mau angkat sendiri ini dikukus kurang lebih 20-25 menit ini udah selesai diangkat semua ini udah kosong nah ini mau dikasih perasa-perasanya atau bahan-bahan lain nah ini dikasih bullpen dulu ini dikasih bullpen ini dikasih cukupnya lalu dikasih susu kental manis dimasukkan semua dulu ini ditambahin lagi susunya satu lagi jadi pakaiannya dua saset susu kental manis tapi tergantung suara masing-masing sih ya kalau mau pakai satu atau pakai satu setengah juga nggak apa-apa nah setelah ini kita aduk-aduk dulu sebelum dikasih kejunya ya kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata nah ini sudah rata lalu kita kasih atasnya taburan keju ini aku pakai kejunya keju protis ya dan itu juga masih butuh belum kebuka jadi aku pakai yang ada aja nah kalau untuk kejunya itu sesuai selera masing-masing ya mau seberapa banyaknya kejunya itu terserah kita karena ini cuma buat dimakan sendiri biasanya kalau dijual itu cuma sedikit kejunya terus harganya juga lumayan mahal satu cup kecil biasanya lima ribuan kalau bikin sendiri ini lumayan ya nah ini sudah selesai dikasih kejunya dan ini sudah jadi ya jasukanya jadi tinggal kita makan nah ini sudah jadi jasukanya tinggal disantap aja ini dapat satu mangkok kalau beli ini tuh cukup lumayan mahal karena tau sendiri ya kalau disini tuh satu cup kecil aja lima ribu coba isinya juga sedikit banget tapi kalau bikin sendiri itu sesuai kemauan kita mau banyak mau enggak itu karena kita yang bisa nentuin ya oke langsung kita makan ini ditinggal kita makan aja rasanya enak enak itu campur-campur atau enggak bisa selera ya nah ini sisa setengah lagi ya ini masih makan silahkannya ya tapi ini enggak tahu abis atau enggak ya nah ini masih ada setengah ya ini kayaknya enggak abis ya mungkin masih nyisa tapi kalau bisa sih ya abisin ya soalnya kalau disusahin tuh enggak enak nanti jauhnya pasti fail oke terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum bye bye